Baik kan kawan, untuk kesempatan kali ini Wanri Jokreng mau menjawab dari pertanyaan kawan-kawan yang tentang perkutut yang dilihat dari kepala atau ada yang dibilangnya itu takhir kuali Nah, takhir kuali itu apa? Nah, ini mari kita bahas bersama kan kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah SWT Amin, amin, ya Allah, amin Baik kan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanri Jokreng yang selalu mengajak binau bareng Dan untuk kali ini Wanri Jokreng mau menjawab Apa tahu menanggapi dari pertanyaan atau request ini Pertanyaan ya Pertanyaan dari kawan kita, judul kita yang akunnya Jati Channel 8424 Jadi untuk Om Jati Channel bertanya Bang Untuk minta penjelasan Bang minta tolong jelasin tentang perkutut nakir kualik Bang Kenapa pada enggak suka Apakah burungnya suaranya jelek Apakah burungnya suaranya jelek Apa gimana Bang Terima kasih Salam Rahayu Salam Rahayu Om Jati Channel Baik kan kawan Untuk di kesempatan kali ini Itu yang namanya perkutut Itu bisa dinilai atau diprediksi Atau untuk kualitas Itu bisa dilihat dari bentuk kepala Nah Bentuk kepala Nah jadi ini untuk Om Jati Channel itu Tentang burung yang kepalanya Berbentuk nakir kualik Dan ini Wanda Cukreng Mau saya bahas semua ya Untuk bentuk-bentuk kepala Ini Untuk bentuk kepala Dan nanti untuk Apakah manggu Yang bagus yang mana Nanti kawan-kawan yang ini Yang menilai Baik untuk Pertama Jadi untuk pertama Bentuk jambinom Nah jambinom Terus bentuk kepala Yang namanya Betonongko Nah betonongko Terus Koin Atau kepala Yang berbentuk Kepala koin Terus Kepala itu Berbentuk Bawang Atau Bawang Terus Yang Kelima itu Nakir kualik Nah ini yang Pertanyakan Om Jati Channel Itu nakir kualik Jadi saya sebutkan Persatu-persatu Itu Untuk Dari pertama Itu Yang namanya Jambinom Jambinom itu Seperti apa Nah seperti ini Jadi bentuk-bentuknya Untuk Jambinom ini Seperti Buah Jambi ya Jambi atau Buah pinang Kalau bahasa Indonesia itu Buah pinang Atau Jambinom itu Jambi masih muda Jadi itu Buah pinang Yang masih muda Nah seperti ini Jadi kalau untuk Burung perkutut Seperti ini Itu Biasanya Itu Memiliki Karakter Dengan suara Yang Sangat Lantang Dan keras Nah ini Biasanya yang bagus Ini yang Jambinom Makanya Kalau Kawan-kawan Yang Yang sudah Terbiasa Itu Pilihlah Perkutut Yang Jambinom Jambinom Nah itu Namanya ini Perkutut Jambinom Apalagi Disertai Dengan Dilengkapi Dengan Paruhnya Paruh besar Semuanya Mendukung Suaranya Lebih Bagus Ini untuk Perkutut Jambinom Yang kedua Itu Yang namanya Betonongko Atau Kepalanya Itu Seperti Betonongko Betonongko Itu Apa Betonongko Itu Biji Nangka Nah Seperti Biji Nangka Agak Membulat Panjang Bentuknya Seperti Biji Nangka Nah Burung Yang Seperti Ini Itu Biasanya Nah Biasanya Itu Suaranya Itu Bisa Bertahan Burung Itu Akan Bisa Bertahan Sampai Tua Seperti Suara Dan Untuk Anggungannya Itu Semakin Menurun Seiring Usia Usip Burung Tersebut Tersebut Itilahnya Gampangannya Itu Kalau Masih Muda Atau Dewasa Udah mulai Bunyi Manggung Pas Lagi Manggung Itu Bagus Suaranya Bagus Tapi Untuk Semakin Tua Semakin Tua Itu Seiring Usia Itu Semakin Menurun Untuk Kualitas Suaranya Nah Ini Yang Namanya Beton Nongko Beton Nongko Terus Yang Ketiga Itu Yang Namanya Yang Kepalanya Berbentuk Koin Nah Seperti Koin Itu Apa Koin Itu Membulat Kepalanya Itu Kecil Bulat Itu Namanya Koin Jadi Kalau Untuk Yang Burung Seperti Ini Itu Karakternya Itu Burung Perkutut Yang Berbentuk Kepala Koin Itu Memiliki Mutu Suara Suaranya Itu Meningkat Apa Bagus Tapi Tidak Semua Burung Yang Seperti Ini Itu Bagus Juga Cuman Suaranya Biasanya Kecil Semakin Tua Itu Biasanya Semakin Bagus Tapi Awalnya Itu Memang Kurang Bagus Kadang Jarang Bunyi Biasanya Jarang Bunyi Makanya Kalau Yang Awal Awalnya Memelihara Yang Model Kepala Koin Itu Untuk Awalan Itu Pasti Jarang Bunyi Atau Suaranya Itu Jelek Atau Ada Ada Yang Bilang Suaranya Itu Cuman atau yang disebut membungkul bawang nah, membungkul bawang itu apa ya ubi bawang atau berbentuk seperti bawang seperti ini untuk gambar gambarannya membungkul bawang kalau untuk burung perkutut yang seperti ini itu untuk suaranya itu kadang-kadang itu dapat bisa bikin terkejut atau bikin apa ya bikin kaget soalnya apa kadang-kadang melempem terus kadang-kadang bagus tapi biasanya itu ya idirahnya tidak stabil lah kadang-kadang melempem kurang bagus nah, terus kadang-kadang bagus nah, jadi kalau diambil kesimpulannya itu suaranya itu tidak menentu nah, suaranya itu tidak menentu nah, itu yang namanya bungkul bawang dan yang terakhir ya, itu yang dipertanyakan itu yang kepala berbentuk nakir kuale nah, nakir kuale itu apa nah, nakir kuale itu kalau di jaman dahulu itu nakir itu tempat nasi atau tempat makanan tapi yang berbentuk kecil dari daun pisang dibikin seperti kotak ya, kotak seperti tempat ya, tempat makan lah kotak itu itu yang namanya nakir kuale dan untuk perkutut seperti ini itu biasanya itu untuk suara atau anggungan itu sulit untuk diharapkan suaranya karena apa kalau bersuara itu suaranya itu kalau nggak kecil suaranya itu agak gimana ya serak-serak gimana gitu jadi suaranya itu nggak bisa diharapkan dan biasanya itu jarang bunyi malahan bunyinya kurang berarti kalau ada kawan-kawan yang punya berbentuk nakir kuale itu suaranya pasti tidak apa ya tidak sebagus yang seperti jambinom atau seperti yang lain juaranya itu sampai kapanpun begitu kalau yang nakir kuale maka dari itu kawan-kawan yang sudah paham itu yang berbentuk nakir kuale itu tidak dirawat kecuali yang senang katurangganya atau adak-adak katurangganya soalnya bunyi itu tidak di pentingkan yang penting katurangganya itu yang yang berbentuk kepala nakir kuale memang kalau untuk suara itu memang kurang bagus suaranya itu ya kalau bersuara ya kecil tapi itu sangat jarang paling sehari belum tentu bisa bunyi dua kali paling cuma sekali terhabis itu sudah tidak bunyi lagi itu terus menerus begitu makanya tidak makanya kawan-kawan tidak atau pada dijauh pada tidak dipilih begitu kan kawan-kawan baikkan kawan untuk Om Jati channel kurang lebihnya begitu nanti saya kasih video selengkapnya nanti di video yang lain saya pisah untuk bentuk nakir kuali itu seperti apa soalnya wani cukreng ada kelengganan yang berbentuk nakir kuali sampai sekarang pun saya mendengar suaranya itu cuma berapa kali padahal sudah rawatan ada sekitar dua tahunan suaranya memang malah saya bilang tidak bunyi gitu kawan-kawan nanti saya kasih unjuk untuk video selanjutnya baik kawan-kawan untuk video kali ini kesempatan kali ini mungkin saya akhiri dulu kalau ada mau yang bersalah kritik atau mau menanggapi ataukah ada yang mau mengoreksi barangkali yang saya sampaikan ini salah saya mohon maaf dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih Terima kasih.